Intro Polres Pelabuhan Belawan menggelar press release yang berlangsung di aula Wirasatya Ma Polres Pelabuhan Belawan Terkait penangkapan 4 orang tersangka dalam 3 kasus, yaitu 2 orang kasus prostitusi online, 1 orang kasus percabulan, dan 1 orang kasus pengenayaan Dalam keterangannya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKB Pedayan menyampaikan bahwa dalam pengungkapan 2 orang kasus prostitusi berinisial TS alias W umur 19 tahun Mucikari warga Pulau Nias, Kelurahan Belawan Bahari dan FS alias R umur 36 tahun, warga Jalan Brian Bengkel atau penyewa Sedangkan korban TR usia 14 tahun, warga Jalan Lorong 5 umum, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan Adapun kronologinya, tersangka TS berperan sebagai Mucikari menawarkan melalui media sosial Dan mengantar korban yang masih dibawa umur kepada tersangka penyewa FS alias Randy dengan bayaran Rp600.000 sekali kencan Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu uang tunai sebesar Rp520.000, 1 buah kunci mobil, 4 unit telepon genggam Kepada tersangka dikenakan Pasal 761 Junto Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Pasal 332 KUH pidana dengan ancaman penjara 7 tahun Ya modusnya dia menjajakan, menawarkan kepada mungkin para-para yang mencari Ya ditawarkanlah anak di bawah umur ini, ya yang masih berumur 14 tahun Dijual melalui pesan mesis, ya mesis handphone, dipesan, diantar Nah ini anak masih 14 tahun Jadi kita kentang undang-undang penyelungan anak ini Dikirakan anak yang sudah dijual ini sudah banyak atau baru ini? Ini masih terdalami Ini masih terdalami Udah apakah memang dia sudah lama dijajakan atau baru ini Terlagi pendalaman Untuk peran keduanya apa? Yang satu ini mencarikan pemakaian Ya munci karinya Ya munci karinya Dijajakan ke SMS Yang mau diantar dibayar Dijajakan ke SMS Dijajakan ke SMS Dijajakan ke SMS Dijajakan ke SMS